Sejak mewabahnya virus corona di Kabupaten Merangin, puluhan miliaran rupiah anggaran pendapatan dan belanja APBD dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Tidak hanya itu, sekitar 100 miliar rupiah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Kabupaten Merangin juga ditarik ke pusat. Hal ini berdampak dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Merangin. Pengalihan dan penarikan APBD Kabupaten Merangin yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ternyata selama ini tidak dikomunikasikan dengan pihak legislatif yang mengakibatkan DPRD Kabupaten Merangin membuat panitia khusus atau pansus COVID-19. Untuk minta kejelasan kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana COVID-19, pansus COVID-19 DPRD Merangin membanggil tim anggaran pemerintah daerah. Namun tidak ada satupun anggota yang hadir. Pansus akan melakukan penjadwalan ulang untuk pembanggilan tersebut. Kita kan sudah melalui setriat, kita sudah undang TAPD kan kita jadwalkan rapat hari ini kan jam 9.30. Sehingga kita tunggu sampai jadwal mereka tidak ada. Kemudian kami coba jadwal ulang, kita ulang kembali pembanggilan untuk pembahasan bersama TAPD. Ketidakhadiran TPAD pada saat dipanggil pansus. Mereka beralasan ada kesibukan dan melakukan rapat lewat Zoom. Tujuan pembanggilan untuk bisa mengetahui penyeluruhan dan juga penggunaan dana COVID-19. Matias yang TFRI Jambi melaporkan.